Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada video pembelajaran biologi Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang mutasi kromosom Mutasi ini disebut juga aberasi kromosom Terjadi karena adanya perubahan struktur kromosom Atau juga jumlah kromosom Akibatnya ditimbulkan pada fenotip individu Menjadi lebih nyata Atau juga perubahan sifat yang lebih keliatan Beda dengan mutasi gen yang hanya terjadinya perubahan protein Kalau mutasi kromosom dia efeknya lebih keliatan Misalkan contohnya Semangka tanpa biji Dia merupakan akibat dari perubahan atau mutasi kromosom Biji jadi sedikit Atau tidak ada biji Mutasi kromosom sering terjadi Karena kesalahan meiosis Dan juga sedikit pada mitosis Ada beberapa macam mutasi kromosom Mutasi akibat struktur kromosom Adalah sebagai berikut Pertama Ada delesi Dari kata Delet Yang artinya Menghapus atau menghilangkan Bialesi disini merupakan penghilangan Sebagian Dari kromosom Misalkan disini ada kromosom yang dibagi atas beberapa bagian Ada bagian A B C D E F G Dan H Ketika terjadi delesi Ada huruf yang hilang Atau bagian yang hilang Kalau disini Yang dihilangkan adalah bagian D Jadi urutannya A B C E F G H Jadi lebih pendek kromosomnya Delesi Atau penghilangan Sebagian Struktur kromosom Selanjutnya Ada duplikasi Yaitu sama Dengan mutasi gen Penggandaan Kalau disini penggandaannya Sebagian Kromosom ABCDEFGH Ketika terjadi duplikasi Akan menjadi ABCDEFGGH G Berduplikasi Lanjut Selanjutnya Inversi Inversi merupakan Perubahan struktur Atau urutan Dari kromosom Sama tadi Misalkan Awalnya ABCDEFGH Berubah Urutannya Menjadi Contohnya H G DE FCBA Berubah urutannya Karena urutannya berubah Maka nanti Saat Penterjermahannya Juga akan berubah Sehingga Fenotip yang terbentuk Akan berbeda Dari fenotip yang sebelumnya Dan yang keempat Ada Translokasi Merupakan Perpindahan Sebagian Kromosom Dari Kromosom Satu Ke Kromosom Yang lain Contohnya Disini ada Dua Kromosom Yaitu Kromosom ABCDEFGH Dan Kromosom PKRSTUVW Ketika terjadi Translokasi Berubah ABC Berubah Ke Kromosom Dua Sedangkan PKR Ke Kromosom Satu Urutannya Menjadi PKRDEFGH Dan juga Kromosom Keduanya ABC STUVW Nah ini Dia Translokasi Mutasi Kromosom Yang lain Adalah Akibat dari Perubahan jumlah Kromosom Ada dua Dua macam Maksudnya Euploid Dan Aneuploid Euploid Merupakan Perubahan Keseluruhan Kromosom Atau Genom Berdasarkan Jumlah Set kromosom Euploid Dibedakan menjadi Pertama Monofloid Diploid Triploid Tetraploid Dan seterusnya Ini Kalau Euploid Perubahannya Lebih mudah Diingat Perubahan Dalam Bentuk Perkaliannya Misalkan Disini Ada Diploid Berubah Menjadi Tetraploid 4N Darinya 2N Jadi 4N Perkaliannya Kalau yang Kedua Ada Aneuploid Aneuploid Ini Penambahan Atau Pengurangan Jumlah Kromosom Dalam Suatu Genom Terjadi Ketika Anavasalic Atau Non-Distunction Ada Beberapa Macam Pertama Ada Nelusomi Yaitu Pengurangan 2 Kromosom Monosomi Pengurangan 1 Kromosom Trisomi Penambahan 1 Kromosom Sedangkan Tetrasomi Penambahan 2 Kromosom Contohnya Pada Lalat Buah Jantan Normalnya Ini 2N Jumlahnya Ada 1 2 3 4 5 6 Pasang Kromosom Kalau titik Yang Ketika Terjadi Mutasi Pertama Mutasi Monosomi Terjadi Pengurangan 1 Kromosom Ini Kromosom Yang dibawa Jadi Hanya 1 Harusnya 2 Lalu Kalau Trisomi Penambahan 1 Kromosom Ini Jadi 3 Kalau Tetrasomi Penambahan 2 Dan Terakhir Lusomi Pengurangan 2 Oke Itu Dia Mutasi Kromosom Jika Masih Bingung Bisa Dikomen Atau Bisa Subscribe Juga Like Serta Share Kalau Video Ini Bermanfaat Kurang Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh